Hei semuanya, selamat datang di channel ku Disini adalah tempatnya gua nyari juan Ada Wildan, ada Petrico, ada Moastom, ada Nagan, ada Pau-Pau, ada Pitek, ada Rionic, ada Pahri, ada Yuliyarti, ada Faruk, ada Bobi, ada Banteng Mel, ada Banteng Merah, ada Fadil, ada Hodija, ada Boskop, dan ada Sultan Yo what's up guys, selamat datang di channel AKMLBB Jadi di video kali ini gua bakal membuat konten tips jago Hanabi lagi cuy Nah jadi Hanabi ini merupakan hero MM yang sudah di buff di season 27 Dan dia mendapatkan buffnya tuh banyak banget cuy Dimulai dari pasif, di buff, skill 1 di buff, skill 2 di buff, skill 3nya di buff lagi cuy Ini semua skillnya di buff anjay Mungkin Moonton tuh membuat Hanabi supaya dia bisa dipake di rank tinggi Tapi faktanya Hanabi ini masih tetep kurang untuk dipake Namun ya semenjak di buff dia udah lebih enak sih Namun ya tetep aja cuy, dia tuh masih kurang worth it dipake Tapi kalo jago ya lu bisa aja lawan hero-hero meta Tapi kalo lu masih kayak mukil ya kan, gak tau jaga jarak Ya lu bakal mati guys Oke lah seperti biasa Sebelum kita masuk ke dalam gameplaynya Gua bakal menjelaskan emblem, build, dan spellnya si Hanabi dulu guys Oke, jadi kalo untuk emblem Disini gua menggunakan emblem MM Dengan settingan kayak gini Physical attack gua tambahin 3 kali Movement speed gua tambahin 3 kali Yang paling bawah gua tambahin sepatu Supaya lari dia kenceng Ingat, Hanabi tuh gak punya skill blink Jadi kita butuh yang namanya sepatu Supaya dia tuh lincah dan gak mudah ditangkep sama hero-hero assassin Nah kalo untuk emblem Menurut gua ini emblem udah paling bagus Soalnya dengan adanya pasif dari emblem MM yang ini Hanabi tuh jadi lincah guys Begitu ya, jadi enak lah buat ngehindar Oke, jadi kalo untuk buildnya Gua sih biasanya menggunakan build kayak gini Nah, jadi gua tuh menggunakan build haram Yang dimana gua tuh menggunakan korosion DHS Sama golden stuff Jadi, begitulah Hanabi tuh butuh yang namanya WON ya Kalo gak pake WON Kalian biasanya bakal kalah Sama Brody, sama Klaudi, sama Battery Kalian bisa kalah cuy Tapi dengan adanya WON ini Kalian bisa bayuan cuy Dengan hero-hero MM yang meta Nah, jadi kalo untuk build Menurut gua kayak gini udah paling cocok Soalnya kalo kalian pake golden stuff Nanti pasif kalian bakal mantul-mantul Yang dimana pasif Hanabi tuh bisa kayak menyebar cuy Kalo kalian pake basic attack Nanti musuh yang berada di deketnya tuh Kayak bakal menerima basic attack lu Jadi, damage-nya tuh kena gitu Walaupun kalian ngehit satu orang Nanti yang di sekitar kalian juga Maksudnya yang di sekitar musuhnya juga Bakal kena damage-nya gitu Jadi, kalo untuk spell Kalian bisa menggunakan flicker Sprint Sama Inspire Tapi gua biasanya pake spell flicker Supaya gak gampang kebunuh Oke lah guys Segitu aja penjelasannya Sekarang mah kita bakal langsung masuk Kedalam gameplay-nya Let's go Oke cuy Sekarang kita udah masuk Kedalam gameplay-nya Jadi, kalo pake Hanabi Aku sih biasanya di awal tuh Langsung ningkatin skill 2-nya dulu Soalnya skill 2 Hanabi ini Bagus banget Buat nge-clear minion Buat nyicil musuh Sama buat last hit coy Jadi ya gua saranin Di awal tuh mending Kalian pada ningkatin skill 2-nya dulu Kalo kita ningkatin skill 1-nya dulu Nanti masalahnya kita tuh Susah untuk last hit minion Dan kita bakal kurang damage Nah, kalo kita pake skill 2 Nanti damage-nya tuh Bisa sakit ke musuh Dan damage-nya bisa mantul juga cuy Udah kayak Apa ya? Udah kayak Moskov ya Cuman ini mah Musuh di kanan juga Masih kena guys Kalo pasif Moskov kan Dia mantulnya cuma Bukan mantul sih Dia cuma tembus ke belakang kan Nah, kalo Hanabi Dia tuh kayak Menyebar gitu guys Basic attack-nya Sama skill 2-nya Jadi bisa mantul-mantul cuy Mantap Semakin banyak musuh Yang berkumpul Maka damage Hanabi Bakal lebih sakit guys Gitu Oke, dalam segi Laning phase Semenjak di buff Hanabi tuh udah mulai enak cuy Dalam segi Nge-clear minion Dalam segi Nyicil musuh Sekarang tuh Hanabi udah mulai enak Namun ya Kelukesannya Gitu Hanabi Gak ada skill blink Jadi kalian Wajib Kudu jaga jarak ya Begitu Kalo gameplay Hanabi Di awal-awal Kurang lebih ya Kalian cuma main Nyicil-nyicil musuh saja cuy Ya, contohnya kayak gini Gue kan Nunggu Nunggu ini Nunggu minion Abis minion Udah pada muncul Baru maju Cicil musuh Ya kan Gitu-gitu aja sih Gameplaynya Kurang lebih Masih sama kayak dulu Cuman ya Sekarang mah Hanabi udah Mulai enak lah Dipake ya Oke Disini kita masih level 3 Dan Gue merasa Disini tuh Gue udah menang cuy Lawan si Kari Tapi tetep aja guys Kalo misalkan Kalian lawan hero Yang punya spell Inspire Mending kalian Jangan Majuin Musuhnya cuy Jangan ajak Bayuan dulu Kalian boleh maju Atau boleh Bayuan sampe mati Ketika Si Kari nya tuh Udah gak ada Spell Inspire Nah baru kalian bisa maju Tapi kalo dia ada Spell Inspire Mungkin kita Hanya main Nyicil-nyicil Nah bang Kalo misalkan Gue lawan Brody Gimana Kalo misalkan Kalian Lawan Brody Kalian bisa langsung Jadiin item WON Tapi abis Beli item Corotion ya Nah kayak gini Skill 2 Nah Jadi selain untuk Nge-clear minion Skill 2 Si Hanabi ini juga Bagus banget Buat last hit Seperti yang udah Gue jelasin tadi cuy Bahwa skill 2 Hanabi tuh damage nya Lumayan sakit cuy Jadi Bisa kita gunakan Untuk nyampah Mantap Nah contohnya Disini kita Mencoba untuk Nge-press Si Kari ya Cuman Gak bisa guys Kari tuh memang Dia Walaupun udah Gak meta Tapi kita Jangan Meremehkan dia cuy Damage nya Masih tetep Sakit cuy Nah Kalo misalkan Lawan Brody Kan tadi Udah gue jelasin ya Kalian bisa bikin Item WON Ketika item Corotion Kalian jadi Masalahnya Brody itu Merupakan hero Yang Nge-burst cuy Jadi Kelemahan dia itu Adalah WON Kalo lawan Claude juga Kalian wajib Respect Yang namanya Item WON Kalo misalkan nih Kalian kalah Lawan Claude Lawan Brody Di awal kalah Ya kalian wajib Beli cuy WON Tapi kalo kalian menang Contohnya kayak gue nih Menang lawan Kari Di awal Kalian bisa beli Item WON Di slot item Ketiga Keempat Kelima Bebas cuy Gitu ya Nah santai Santai Disini gue Menunggu momen guys Masih Belum ada momen Ketika gue tuh Bisa ngebunuh si Kari Ya Memang sih Agak susah ya Kita kudu Nunggu Inspire Si Kari Itu udah gak ada Baru kita bisa Majuin Bang Kombo Si Hanabi Itu gimana bang Nah jadi Kombonya itu adalah Kalian bisa pake skill 1 Skill 2 Skill 3 Tapi kalo musuh sendiri Kalian gak masalah Mau pake kombo asal juga Gak apa-apa cuy Masalahnya Kalo musuh sendiri Yang penting Ultimate kalian Kena aja udah cukup kok Gitu Nah bang Kenapa Kombo skill 1 Skill 2 Skill 3 Itu wajib digunakan Ke hero yang lagi Ngumpul Jadi gini guys Skill 2 Hanabi itu kan Damagenya bisa Mantul-mantul Nah ketika Banyak musuh Yang terkena pantulan Skill 2 Hanabi Nanti ultimate Kalian juga Bakal menyebar Jadi Yang kena ultimate Kalian tuh Bukan hanya Satu orang Melainkan Banyak orang Nah makanya Gue saranin Kalo musuh Lagi ngumpul Mending kalian Pake kombo Skill 1 Skill 2 Skill 3 Nanti ultimate Kalian bakal Menyebar Seperti Pasif kalian Jadi begitu ya Jadi ya Gue ingatkan kembali Kalo misalkan Kalian lagi Lawan Brody Cloudy Ya mending kalian Harus Respect WON ya Entah itu WON nya Kalian jadiin Ke item ketiga Atau item kedua Gak masalah Nah contohnya Disini Si Kari udah Gak ada inspire Bisa langsung Kita kill guys Jadi begitu ya Kira-kira Mantap jiwa Nah disini Kalo gak salah Gue disuruh Tuker Sama si Yuzong Udah tau Disini tuh DHS aku Belum jadi Jadi ya Susahlah Hanabi Lawan Ruby Ya mental Gue coy Jadi yang Mending disini Gue Mending fokus aja Lawan si Kari dulu guys Oke Santai Ini gue OTW Untuk Menjadikan DHS ya Soalnya Kita tuh Menggunakan Item Yang Krosion DHS Sama Golden Staff Kenapa gue Pake Golden Staff Supaya Pasif Hanabi ini Cepet mantulnya guys Jadi kan Dia tuh pasifnya mantul-mantul kan Basic attacknya Kayak gini nih Bentar Ulti dulu nih Kalo kayak gini Ulti dulu Yang penting Ultinya kena aja Nah Baru kita Sikat gitu Nah jadi pokoknya Pasif Hanabi tuh Bisa mantul-mantul ya Basic attacknya Nah kalo Attack Speed Kita kencang Nanti Damagenya juga Bakal sakit cuy Mantul-mantulannya Makin cepet Makin sakit Gitu guys Makanya disini gue pake Golden Staff Gitu Wih dih Gila-gila Itu gue gak tau Hoki atau gimana Pokoknya Wah gil-gil lah Perang kok ya Mantap Nah Santai dulu By the way Gue ini Jadiin WON Di item Ke ini ya Ke 5 Soalnya Gue merasa Udah menang damage Lawan si Kari Jadi kalo gue pake WON Nanti yang ada Damage gue tuh Kurang sakit guys Mending gue Jadiin dulu Item Ketiga item itu Golden Staff Corrosion Sama DHS guys Itu item Ketiga item yang paling sakit coy Dikomboin Sama item Sama MM Yang bener-bener Attack speed guys Nah Let's go Oke Sekarang tuh Entah kenapa MM tuh MM yang attack speed ya Wajib banget Pake ketiga item itu Gue gak tau guys Lagi rusak tuh item Oke Santai Disini gue bakal aja Langsung untuk Ngambil Kelomang dulu guys Abis itu Gue bakal langsung Ngepush Soalnya Musuh tuh Padang ngilang kan Nah Let's go By the way Semenjak debuff juga Skill satu Hanabi ini Sangat berguna Selain dia bisa dapet shield Hanabi juga bisa kebal Dari stun coy Dan Hanabi juga bisa dapet Movement speed tambahan Dan dia juga bisa mendapatkan Attack speed tambahan Gila Dan dia juga bisa mendapatkan Life steal tambahan Gila kan Skill satu Hanabi ini Buffnya banyak banget coy Jadi Makanya Entah kenapa Hanabi ini Jadi kuat gitu Ya karena Skill satunya ini Banyak banget coy Fungsinya Oke Santai Masih belum ada momen Mungkin disini gue bakal bisa Ngelore dulu aja kali ya Oke Let's go Sudah saatnya Sudah saatnya Kita serang ngelore Let's go guys Oke Ya pokoknya Kalau misalkan Kalian lagi lawan Atlas Tigreal Mending ya Kalian tinggal pencet aja Skill satu Nanti Kalian bakal Maksudnya Nanti kalian Nggak Nggak bakal kena Angkat Gitu guys Ya istilahnya Pokoknya kayak gitu Skill satu Hanabi ini Kebal CC lah Ya begitu ya Jadi sehingga Kalau musuh Banyak hero-hero CC Kalian bakal Kebal Gitu Nggak bakal kena Angkat Sama Atlas Gitu guys Nah Kalau kayak gini Musuh ngumpul kan Langsung kombo Skill satu Skill dua Skill tiga Dan musuh pun langsung Kena Ulti semuanya guys Nah disini Langsung aja Skill dua Mantul-mantul Dan aku pun langsung Dapet Triple kill Mantap jiwa Jadi begitu ya Oke Langsung aja Kita push Let's go Mantap Nih kita skill satu Nah Ruby Pakai ulti Akunya Nggak ketarik Itu dia Kenapa coba Dia nggak tau Bahwa Hanabi itu bisa imun Udah mah dia Udah buang flicker lagi Dia udah rugi banget sih Jadi ya Kurang lebih kayak gitu ya Dan kalau misalkan Darah kalian abis Kalian juga bisa Nambahin darah kalian Dengan menggunakan Skill satu Dan basic attack doang Nanti darah kalian bakal Ngisi lagi guys Begitu ya Pakai Hanabi mah Simple Pokoknya Menangin aja Di early game Soalnya Kalau kalian main Late game Biasanya MM musuh tuh Lebih kuat guys Jadi ya Hanabi ini Menurut gue Dia Kuatnya di early Doang kali ya Tapi nggak tau sih Di late game juga Kuat sebenernya Cuman Nggak sekuat MM lain cuy Kalau di late game ya Oke let's go Yang penigma disini Kalian snowball aja Kalau kalian snowball Banyak duit Insya Allah cuy Kalian bisa Menguasai game ini cuy Oke Anjay Insya Allah Udah kayak ini ya Udah tobat gue Mantap Nih Kalau minion ngumpul Kayak gini juga Ngaruh cuy Kalau musuhnya Ngumpul Minion ngumpul Wah itu Deme kalian Bakal lebih sakit lagi cuy Jadi ya Sekiranya Begitu aja ya Gameplay Hanabi kali ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Nah Baywan sama Kari pun Masih menang cuy Asalkan kita respect WON Jadi begitu cuy Gameplay gue kali ini Dua kali nih gue Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Oke thank you Bye Bye